Baiklah langsung saja kita buka aplikasi Google Cam-nya dan kita coba mode malam ya. Setelah itu kita nonaktifkan mode astro-nya agar lebih cepat saat memotret. Kita coba. Nah ini lebih cepat ya. Dan ini dia hasilnya. Baiklah Assalamualaikum kembali lagi bersama saya Yuga Yudhi Santosa. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara install Google Camera di HP Poco S3 NFC ya. Baiklah sebelum kita mulai mohon bantuannya untuk like share dan subscribe untuk membantu agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Baiklah langsung saja kita pergi ke manager file. Nah disini ada Gcam urnik ya. Kita sediakan nanti bisa kalian download linknya ada di deskripsi. Dan setelah kalian download silahkan install di HP kalian ya. Dan ikuti seperti di video ini agar tidak ada foreclose ya. Baiklah langsung saja kita install. Nah setelah selesai kita klik buka. Setelah itu izinkan semua ya. Nah jika sudah selesai kemudian kalian slide dari atas ke bawah untuk membuat folder terlebih dahulu. Kita klik yang settingan ini. Kemudian scroll ke bawah paling bawah. Dan disini ada config ya. Setelah itu kalian klik yang ini. XML will save in Gcam config 7. Kemudian kalian klik save. Nah itu nanti berfungsi untuk membuat folder ya. Di memori internal kita namanya Gcam dan config 7. Jika sudah selesai kita balik lagi ke manager file yang tadi. Nah setelah kalian download Gcam berserta confignya. Dan di install kemudian kalian silahkan klik yang config ini. Urnix 2.5 ini. Kemudian kalian klik salin. Salin boleh, pindahkan boleh. Kemudian dipindah ke memory internal. Cari folder Gcam ya. Dan cari config 7 yang ini. Setelah itu kalian pilih tempel. Nah seperti itu ya. Kemudian nanti akan berpindah disini. Config yang sudah di download tadi. Setelah selesai ini. Kemudian kalian pergi ke Google Camera yang tadi. Nah seperti ini ya. Kemudian kalian masukkan config yang sudah kita pindahkan di memory internal tadi. Dengan cara tap 2 kali di samping tombol memutret ini ya. Sebentar, maaf. Tap 2 kali di samping tombol memutret ini. Nah nanti akan muncul jendela juice config ya. Kemudian kalian klik titik 3 yang ini. Kemudian pilih yang urnix 2.5 ini. Kemudian klik restore. Nah seperti itu ya. Kemudian kalian silahkan ke pengaturan terlebih dahulu. Nah seperti ini. Klik info. Nah nama Gcam nya urnix ya. 0.5. Setelah itu kalian bisa keluar terlebih dahulu. Nah seperti itu. Kemudian di recent app nya juga dimatikan. Kemudian buka kembali aplikasi Gcam tadi yang sudah di install ya. Agar semua bisa berjalan lancar seperti itu. Tanpa adanya foreclose. Kita coba untuk memutret. Nah berhasil ya. Kemudian mode potret. Juga berhasil. Kemudian foto malam. Jangan goyang. Biasanya pakai tripod ini. Biar hasilnya bagus. Nah berhasil juga. Kemudian untuk video. Video juga berhasil. Kemudian yang lainnya. Kita coba gerak lambat. Kita lihat. Juga berhasil. Tanpa adanya foreclose ya. Kemudian kita coba kamera depan. Berhasil juga. Portrait. Kemudian foto mode malam. Ini agak lama. Biasanya pakai tripod. Biar hasilnya bagus ya. Berhasil semua. Terus video. Nah ini video juga berhasil. Tanpa adanya foreclose. Nah seperti itu ya. Caranya tadi. Seperti video ini. Diikuti. Jangan sampai. Ada yang terlewatkan. Agar semua. Fitur di Google Cam ini. Bisa berjalan lancar ya. Dan ini beberapa foto dan video. Yang sudah saya ambil sebelumnya. Sampai jumpa. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati